Seperti apa sekarang kabarnya sudah rehat? Coki sehat, Coki sekarang lagi dirawat intensif DRSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di daerah Canggur. Jadi kalau ditanya kabarnya Coki sehat, sehat wakafiat, dan mungkin semuanya saling mendukung Coki, baik dari pihak keluarga, pihak hukum, maupun dari pihak manajemen. Jadi sekarang yang sedang dipokuskan adalah kesehatan. Mungkin kalau untuk pekerjaan Coki yang masih terkunda, sedang diuruskan secara intensif oleh pihak manajemen. Secara kapan sih di rehabilitasi sendiri ya? Rehabilitasi sih sudah dari, belum ada sebulan lah ya, tapi dari proses penangkapan, dan itu enggak lama, setelah pengajuan assessment untuk rehabilitasi langsung diterima. Ada tiga harian lah, dan berjalannya sangat amat. Mulus ya, dan lancar lah, oke banget. Ada perkembangan apa dari proses di Rehab sendiri, Mbak? Perkembangan, kemarin juga masih ada proses BAP sih, masih berjalan. Jadi kalau ngomongin perkembangan, aku sendiri juga belum terlalu tahu, karena belum ada akses untuk bisa ke sana, sisi dari keluarga. Jadi mungkin nanti ya, cepat tahu lambat lah. Kalau ada aksesnya pasti akan ke sana. Tapi belum bisa berkomunikasi juga ya? Komunikasi udah sempat, tapi enggak secara langsung ya, Kak. Jadi melalui handphone, terus nanya aja kabarnya gimana, makannya gimana, baik-baik aja enggak di sana sama siapa dan ngapain aja gitu. Tidak ada apa aja tuh, Coki, selama waktu komunikasi terakhir? Cuman ngomong simple doang, cuman bilang enggak apa-apa ya, gitu doang. Jadi meyakinkan bahwa dia di sana baik-baik aja dan seneng-seneng aja. Dan memang hal ini memang dia udah tahu konsekuensinya. Ketika dia menggunakan barang terlalang tersebut, dia bukan anak kecil lagi lah yang tidak punya arah. Jadi dia udah tahu ketika dia melakukan A, konsekuensinya seperti apa, dan akhirnya dengan bijaksana dia jalani sekarang. Orang tuanya sendiri seperti apa sih, Pak? Pasti shock ya kalau orang tua. Kebetulan juga sempat, apa ya, kesehatannya menurun dari orang tuanya. Tapi orang tuanya juga bijak lah ya. Ya mau enggak mau harus dijalani. Ada imbas berkundah dengan? Pasti, pasti. Beberapa pihak dari brand yang kerjasama dan lain-lain juga ada hal yang belum diluruskan. Tapi ini semuanya lagi fokus ke sana kok. Jadi tolong kerjasamanya aja buat pihak-pihak pekerjaannya cekera gitu. Tapi sejauh ini tingkat kecanduannya coki terhadap barang-barang seperti apa sih? Kan sering tuh sering-sering gitu. Ya sebenarnya dia udah sempat rehabilitas mandiri ya. Udah sempat rehabilitas mandiri secara pribadi. Dia juga sempat mengkonsumsi obat untuk psikisnya dan lain-lain. Dan itu sebenarnya kan dulu dia cukup aktif lah pemakaiannya ya. Dari dulu banget. Tapi semenjak kenal sama saya sih sebenarnya tidak dalam posisi yang aktif pemakaian. Jadi enggak tahu apakah itu sudah berhenti. Atau memang masih ada sedikit-sedikit itu sebenarnya enggak tahu. Tapi yang lagi diurusin sih ikutnya si adiksinya. Cuman aku masih enggak terlalu tahu banyak ya adiksinya itu setinggi apa. Tapi kayaknya cukup lumayan sih. Tapi sebelum tertangkap itu pas lagi sama mbak, sempat ngapain maksudnya sebulan berapa kali misalnya dia konsumsi atau sungguh berapa kali? Aku enggak tahu menau sama sekali. Dan gerak geriknya pun enggak kelihatan ada kalau dia benar-benar memakai gitu. Karena mungkin kalau kita tahu Coki kan memang orangnya antusiasnya luar biasa. Terus orangnya juga talkative dan apa yang dia utarakan keumum itu apa yang dia bicarakan itu penuh dengan teori-teori yang menarik gitu ya. Jadi ketika ngobrol sama aku secara personal itu kayak nyambung-nyambung aja. Enggak ada yang halusinasi, enggak ada yang lebih-lebihan atau kayak gimana. Enggak ada normal aja kayak orang pada umum. Makanya itu yang bikin aku shock. Oh ternyata aku konsumsi. Nah balik lagi aku enggak tahu ketika ketemu sama aku apakah dia tidak memakai atau gimana kan aku enggak tahu. Perasa tertipu enggak sih Mbak? Maksudnya merasa dibohongi dengan dia ternyata pada saat penangkapan kan masih menggunakan itu gitu. Enggak sih biasa aja. Karena mungkin itu kan udah pilihannya dia. Dan mungkin emang waktunya aja belum tepat untuk bisa share ke aku. Dan mungkin waktu yang tepat adalah dengan cara yang seperti ini. Yang aku harus tahu dari tragedi inilah peristiwa ini. Dengan dia di penangkapan, manajemen yang cerita ataupun media-media lainnya. Dan aku juga belum sempat yang ada obrolan langsung lah sama dia mengenai hal ini. Belum ada waktunya. Tapi dari komunikasi itu aja sih kayak udah penuh makna ya dengan dia bilang aman, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi ibaratnya dia menjaga banget orang-orang yang di sekitarnya.